Terima kasih. Untuk itu, di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang manual keselamatan transportasi di Korea Selatan. Nanti saya akan menjelaskan tatanan transportasi di Korea Selatan, kebijakan pemerintahnya, transportasi yang digunakan, kecelakaan yang terjadi di Korea Selatan, perhatian pemerintah, serta keselamatan dan fasilitas khusus untuk wanita, perempuan usia lanjut, ibu hamil, dan bayi. Langsung saja kita masuk ke materi. Di Korea Selatan, dalam 20 tahun terakhir itu, mereka, pemerintahnya, mampu menurunkan angka kecelakaan hingga 60%, sebuah angka yang sangat fantastis dalam menurunkan angka kecelakaan. Tatanan transportasi umum di Korea Selatan yang maju dan humanis. Pemerintah Korea Selatan, dalam membangun public transport, serta menata public space, sangat konsen. Ini dibuktikan dengan perintegrasinya layanan bus dan subway, serta penataan tempat-tempat yang dulunya timur, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan wisatawan. Seperti di gambar, ini yaitu tempat namanya Changyong River. Ini adalah gambar dulunya dan ini gambar yang sekarang. Pemahaman dasar terkait keselamatan. Hal menarik lainnya yang bisa dipelajari dari negeri Gingseng ini adalah minimnya penggunaan kendaraan bermotor. Di sana penggunaan sepeda motor tergolong langkah sebatas kegiatan antarjempun barang. Sangat berbeda dengan Indonesia, yang sepeda motor merupakan kendaraan terbanyak nomor satu di Indonesia sekarang, yang membuat Indonesia belum sebaik Korea Selatan dalam bidang transportasi. Pemahaman dasar terkait keselamatan ditanamkan sejak dini bagi masyarakat esok. Mereka cenderung tidak menggunakan sepeda motor sebagai sarana bertransportasi. Biaya parkir yang sangat tinggi dan syarat asalansi yang mahal untuk setiap kepemilikan kendaraan pribadi yang didukung dengan keselesaian layanan publik transportasi yang handal, serta perasarana berjalan kaki sangat memadai membuat orang enggan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Inilah perbedaan antara negara yang sudah maju dan masih berkembang dalam hal transportasi, yaitu layanan publik transportasi yang handal, serta perasarana berjalan kaki yang sangat memadai. Di Indonesia, layanan publik transportasi dan perasarana berjalan kaki itu belum terlalu optimal, belum terlalu beroperasi dengan baik, sehingga Indonesia belum baik dalam bidang transportasi. Tapi dalam beberapa waktu belakangan, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan layanan publik transportasi dan perasarana berjalan kaki. Untuk itu, kita harus terus berusaha dan berdoa supaya nantinya 10 tahun atau beberapa tahun yang akan datang, layanan publik transportasi dan perasarana berjalan kaki di Indonesia itu sudah beroperasi dengan optimal. Kebijakan. Kebijakan yang diterangkan pemerintahan di Korea Selatan, menekan angka penggunaan kendaraan pribadi karena mendorong transportasi umumnya, menurut salah satu staf KBRI di Korea Selatan, dia disyul untuk mendapatkan plat nomor kendaraan harus terlebih dahulu membayar asuransi yang harinya 10 sampai dengan 15 juta rupiah per tahun untuk satu unit mobil. Ini adalah salah satu hal yang patut dicontoh untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermobil dan membuat orang berpindah ke transportasi umum, agar nantinya dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Transportasi umum di Korea Selatan masih menjadi pilihan dari warga negara Korea Selatan, karena kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta efisiensi waktu dan harga yang murah, tetap menjadi moda favorit. Transportasi umum di Korea Selatan yang banyak digunakan oleh masyarakat antara lain, bus, kereta bawa tanah, dan sepeda. Di sini saya akan banyak membahas tentang sepeda. Sepeda di Indonesia, khususnya di tempat saya, yaitu di Bungkulu, sangat jarang, bahkan tidak ada, tidak pernah saya melihat orang ke sekolah ataupun bekerja menggunakan sepeda. Bukan karena orang-orang di Indonesia atau orang-orang di Bungkulu itu tidak bisa beli sepeda, tapi karena memang fasilitas untuk pengendara sepeda di Indonesia itu belum ada. Kalau di Bungkulu belum ada. Tempat parkir itu belum ada. Sehingga orang tidak terfasilitasi untuk menggunakan sepeda untuk ke kantor maupun ke sekolah. Padahal kalau di negara-negara lain, itu seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, itu mereka pelajar-pelajarnya ke sekolah itu menggunakan sepeda. Dan juga orang-orang di kantor juga kebanyakan menggunakan sepeda. Sehingga mereka dapat mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara. Sebenarnya sepeda ini adalah salah satu moda transportasi yang sangat baik untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di suatu negara. Tetapi di Indonesia belum tersedianya fasilitas untuk sepeda dan juga belum adanya mindset penduduk sebenarnya. Karena kita tahu sendiri bahkan di Indonesia sepeda motor itu sudah dikunci stang, bahkan sudah dirantai, bahkan masih bisa dimaling oleh orang-orang di Indonesia. Apalagi sepeda yang membuat orang ketakutan untuk memakai sepeda karena keamanannya di Indonesia itu masih sangat belum terjamin. Kecelakaan. Biarpun moda keselamatan transportasi di Korea Selatan ada salah satu terbaik di Asia, akan tetapi yang namanya kecelakaan itu pasti tetap terjadi. Transportasi umum seperti bus, kereta bawa tanah, sepeda, itu masih ada terjadi. Tetapi di Korea Selatan ini, mereka lebih baik dibanding negara lain. Mereka dapat menurutkan angka kecelakaan dalam 20 tahun terakhir ini, yaitu sebanyak 60 persen. Sebuah angka yang sangat fantastis. Perhatian pemerintah di Korea Selatan. Pemerintah setempat juga sangat teliti dalam memperhatikan infrastruktur yang ada. Meskipun jalan tersebut sangat seti, tetapi pasti terdapat lampu penerang dan marka jalan yang gelas. Para penyanyang cacat di sini juga diperhatikan oleh pemerintah. Disediakan trotoar untuk penyanyang cacat dan penyanyang sepeda. Di setiap jembatan juga disediakan lip untuk penyanyang cacat. Selamatan wanita di transportasi umum di Korea Selatan. Di Korea Selatan, para wanita itu sangat dijamin keselamatannya. Dengan adanya banyak CCTV di semua sudut-sudut kota. Sehingga mereka, wanita, itu dalam berpergian menggunakan transportasi umum sangat nyaman. Mereka tidak akan takut untuk terjadinya pelecehan seksual dan penyabretan. Karena di sana sudah dipasang CCTV di berbagai sudut kota sehingga mereka merasa nyaman. Selain memasang CCTV, di Korea Selatan juga untuk perempuan usia lanjut, ibu hamil, dan bayi itu mereka sudah diberikan fasilitas-fasilitas khusus. Contohnya itu penyediaan kursi khusus yang sudah diberi tanda khusus untuk perempuan usia lanjut dan ibu hamil. Dan juga sudah diberikan penyediaan elevator di setiap stasiun kereta bawah tanah. Dengan demikian, membawa bayi berjalan-jalan keliling kota di Korea Selatan dengan transportasi publik bukanlah hal yang rumit tapi adalah rutinitas masyarakat. Begitu juga dengan perempuan manulah yang tetap dapat beraktivitas kemana saja. Terima kasih. Hanya itu materi mengenai manual keselamatan transportasi di negara Korea Selatan. Banyak sekali hal yang harus kita contoh dan kita terapkan di negara-negara kita, negara Indonesia yang masih berkembang ini. Semoga saja di beberapa tahun yang akan datang kita bisa menjadi salah satu negara maju dalam hal transportasi, dalam manual keselamatan transportasi. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.